Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Seperti biasa di video pagi ini saya akan menganalisa beberapa saham untuk menambah analisa saya yang semalam Yang pertama ada SSIA, kedua INKP, ketiga TKIM, keempat Antam, kelima dan kelima SIDO Langsung saja kita ke saham pertama, saham pertama ada SSIA yang pada hari kemarin ditutup naik cukup tinggi 6,12% kelepasan harga 416 Langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal, cukup bagus SSIA ya Hari kemarin naik disertai volume, sempat hampir menyentuh MA150 nya, dynamic resistance nya Tapi kemudian dibawa turun Kemana potensi arah SSIA untuk hari ini tetap akan menguji resistance nya di 430-440 SSIA juga akan berpotensi bagus ya kalau mampu breakout dari 440 Karena sudah 2 kali diuji namun gagal, semoga ini menjadi momentum karena volume juga meningkat Arah selanjutnya kalau mampu breakout dari 440 ya ke MA terdekat ke MA200 di 490 Dan kalau itu juga lagi di breakout ya menutup gap di 550 Gap yang terbuka menganggak saat penurunan SSIA di bulan Maret Jadi seperti itu untuk SSIA, apakah bisa spekulasi buy sudah di harga pertengahan ya Ya kalau bapak ibu mau siap dengan resiko tipe-tipe trader rice stacker Ya bisa aja beli di harga penutupan di 416 Cat loss nya di 373 atau 374 di 10% Dan kalau dia mau breakout ya bapak ibu pasang trailing stop aja nih Minimal dia ke sini nih Ke 480 nih Sampai 490 di 16% Tapi terdekatnya dulu aja Menguji resisten sideway nya yang ditelah 2 kali diuji namun gagal terus Ya di 5% Kalau sudah dia breakout dari 440 ini Bapak ibu bisa pasang trailing stop aja Jadi seperti itu strateginya kalau saya mau beli SSIA Harusnya si SSIA nih hari ini atau besok mampu menguji resistennya di 440 Jadi seperti itu aja untuk SSIA Arah terdekat 440 ya resistennya akan diuji Langsung saja kita ke SAM kedua SAM kedua ada INKP yang pada hari kemarin ditutup cukup tinggi Naiknya 5,34% Ke lebar harga 9.375 Langsung saja kita ke technical nya secara technical INKP mantul dari support kuatnya yang dulunya resisten Sudah 2 kali 3 3,4 kali diuji Nah di uji kelimanya dia mempublic out Dan mantul ya Kemana arah terdekat INKP Karena hari ini naik disertai volume Walaupun tidak signifikan Tapi di atas rata-rata volume hariannya Dan bercat di bawah 0 juga makin menipis Dan indikator garis biru mulai melanda ya Di atas 0 Ya potensi terdekat INKP Ke 10.000 Menguji 10.000 Jadi seperti itu Untuk INKP Masih bagus ya INKP Ini juga Kalau 10.000 ini di breakout Ya Pasang target aja kita langsung di 12.000 ya Saya pasang target di 12.000 Kalau 10.000 nya di breakout Jadi seperti itu Untuk INKP Kondisi moving up rates Juga indikator moving up rates Sudah membentuk pola uptrend Karena indikator paling bawah MA20 Sudah membreak out Atau memotong garis moving up rates 60 150 Dan 200 Dan juga moving up rates 60 Sudah memotong moving up rates 150 Dan 200 Tinggal sedikit lagi ya Moving up rates 150 Atau memotong moving up rates 200 Jadi Nunggu INKP Break out 10.000 Ya kita langsung saja ke Sam ketiga Sam ketiga ada TKIM yang pada hari kemarin Ditutup naik 2,65% Kalau pada harga 6.375 Langsung saja kita ke Teknikalnya Secara teknikal TKIM juga Mantul Dari Support MA60 di 6.400 Dan arah terdekat Akan menguji Dynamic Resisten MA20 Di 6.870 Kalau itu Mampu di break out Anggap saja ini Resisten Terdekat Pertengahannya Ya ke arah 7.400 Di situ juga Ada MA200 Juga potensi bagus Kalau TKIM Mampu break out Dari 7.470 Dan Kompim Di atas Sini tutup Ya ke 8.560 Terdekatnya Kalau itu Mampu di break out Ya ke 10.000 TKIM ya TKIM masih Sideway Apakah ini akan Membentuk pola Cup and Handle Kita lihat saja Nanti Harusnya target 10.000 Bisa ya Tapi Minimal dia Harus ke 8.560 Dulu aja Ke 8.500 Menguji Situ dulu Kalau dilihat dari Indikator MACD Juga masih Terbentuk Dead cross Sudah Berapa minggu ini Dari bulan Juli Akhir Sudah Membentuk Dead cross Jadi sudah hampir 2 bulan ya TKIM Dalam kondisi Dead cross Indikator MACD Tapi Ini Arah chartnya Lagi sideway Range sideway Ada di 6.170 Sampai 7.470 Jadi Seperti itu Untuk TKIM Kita langsung saja Ke sam keempat Sam keempat Ada antam Yang pada hari kemarin Ditutup Di lepas harga 825 Sama harga penutupan Pada hari Senin Langsung saja Kita ke teknikalnya Secara teknikal Antam Masih bermain Di area Supportnya Di 810 Supportnya Dan hari kemarin Antam Tutup Di 825 Kemana Arah Antam Kalau Bapak Ibu Bisa lihat Antam Juga Volume Mulai kelihatan Tidak ada ya Dan Indikator MACD Sudah membentuk Dead cross Dan juga Arahnya melebar Dan barcat Di bawah 0 Juga makin lebar Ya Masih akan Menguji Lagi ya 800 Antam Akan Masih Menguji Supportnya Di 800 Sampai 810 Kalau itu Di breakdown Ya Aras Selanjutnya Ke 750 Jadi Yang mau Spekulasi Baik Bisa aja Main cepat Cut lossnya Cut lossnya Di bawah sini aja Di bawah Lowernya Tanggal 4 September Lawernya Ada di 800 Ya Bapak ibu Bisa cut loss Di 780 Atau 790 Dengan potensi Kerugian Di 5,46% Potensi profitnya Dimana Ya Di terdekatnya aja Nah disini Di 4% Kita pasang Di Harga tertingginya Ini Higarnya Di tanggal 7 Bulan 8 Kemarin Di 850 Sampai 860 Jadi Hampir sama ya 1 Banding 1 Tapi Kalau dia Mampu Big Out Target Saya Seperti Biasa Di 900 Jadi Sekitar 9% Potensi Antam Yang Penting Bapak ibu Dan Teman Teman Siapkan Trading Plannya Kalau Beli Saham Kalau Sudah Membuat Harga Cut loss Ya Harus Disiplin Kalau Cut loss Seperti Yang Saya Ulang Ulang Lagi Harus Disiplin Kalau Cut loss Tapi Kalau Take Profit Ya Bapak Ibu Bisa Lihat Kondisi Market Kalau Bapak Ibu Bisa Ngebaca Market Kayaknya Ada Potensi Potensi Akan Nggak Mampu Naik Ya Bapak Ibu Take Profit Juga Nggak Masalah Yang Penting Sudah Profit Dulu Nah Kalau Apa Namanya Kalau Loss Ya Loss Nya Harus Sesuai Dengan Waktu Membuat Pertama Trading Plan Jadi Saya Juga Kadang Seperti Itu Ya Kalau Take Profit Kadang Nggak Sesuai Di Target Saya Kalau Saya Lihat Sudah Naik Turun Kondisi Tidak Bagus Dan Potensi Ke Atas Juga Lemah Ya Saya Take Profit Dulu Mending Saya Siapkan Cash Untuk Saham Yang Lain Atau Nunggu Lihat Dia Lagi Kalau Dia Ternyata Turun Dan Balik Ke Harga Waktu Pembukaan Market Kan Bisa Beli Lagi Jadi Ya Strategi Seperti Main Bola Punya Strategi Tapi Kalau Skill Nggak Ada Juga Nggak Akan Bisa Nggak Akan Jalan Jadi Bapak Ibu Harus Memperasah Juga Skill Bapak Ibu Dalam Trading Nggak Bisa Kalau Cuman Mengandalkan Teknikal Teknikal Ini Hanya Untuk Membuat Trading Plan Dan Melihat History Kemana Arah Potensinya Jadi Seperti Itu Harus Punya Skill Harus Biasah Itu Memang Butuh Waktu Ya Pak Memang Butuh Waktu Kalau Mau Mengasah Skill Dalam Trading Jadi Seperti Itu Untuk Antam Langsung Saja Kita Kesem Terakhir Ada Sido Yang Pada Hari Kemarin Ditutup Naik Cukup Tinggi 4,29% Kelepas Harga 1460 Ini Ada Sentimen Positif Sido Akan Membuat Stock Fleet 1 Banding 2 Jadi Harga 1460 Ini Akan Menjadi 730 Karena Dibagi 2 Dan Mulai Berlaku Dengan Nominal Baru Harga Saham Adakan Di 14 September Jadi Sentimen Positif Ya Sepertinya Membuat Harga Sido Naik Cukup Tinggi Langsung Saja Kita Melihat Teknikalnya Bagaimana Secara Teknikal Sido Mampu Lagi Membuat Atau Membreak Out Resisten Kuatnya Di 1400 Dan Mengarah Ke 1500 Sido Juga Bagus Volume Mulai Meningkat Udah 2 Minggu Volume Meningkat Dari Rata-rata Volume Hariannya Dan Saat Dia Koreksi Juga Volume Nya Kecil Tapi Perlu Hati-hati White NC Dulu Sido Sudah Terlalu Tinggi Dan Juga Sepertinya Sudah Over Price Sudah Mahal Untuk Sido Dan Bapak Ibu Teman-teman Bisa Lihat Sido Ini Keseringan Membuat Upper Sido Dan Down Sido Yang Agak Lebar Bapak Ibu Bisa Lihat Dia Membuat Sido Hampir 3% Lebih Turun Ya Hampir 4% Apa Ya Hampir 4% Turun Dan Bapak Ibu Bisa Lihat Jadi Perlu Hati-hati Kalau Mau Strategi Beli Sido Ya Bapak Ibu Bisa Pasang Setiap Hari Coba Aja Ngantri Di bawah Di Minus 3% Harganya Jadi Seperti Ini Kalau Harganya Di 1.400 Harga Open Ya Bapak Ibu Bisa Pasang Spekulasi Buy Di 1.350 Di 3% Penurunan Dari Harga Open Kalaupun Dikasih Ya Syukur Seperti Ini Sering Ditarik Ke Atas Lowernya Di 1.155 Open Di 1.220 Sekitar 765 Poin Ya 65 Poin Itu Sekitar 4-5% Kalau Harganya Di 1.200 Jadi Cukup Lumayan Kalau Bapak Ibu Pasang Dia Harga Bawah Kalau Dia Dibawa Naik Bapak Ibu Bisa Take Profit Nah Seperti Ini Harga Open Di 2015 Harga Lowernya Di 970 Ini Sekitar 4% Kalau Dia Naik Keatas Harga Open Itu kan Sekitar 4% Bapak Ibu Dapat Ya Lumayan Tapi Nggak Usah Sampai Banyak Ya Mungkin 10% Dari Equity Bisa Dicoba Setiap Hari Bapak Ibu Pasang Aja Di Harga Kalau Harga Open Misalnya Di 1.400 Seperti Hari Apa Ini Di Tanggal 4 Kemarin Ya Bapak Ibu Pasang Harga Buy Di 1.360 Langsung Otomatis Bapak Ibu Pasang Jual Di 1.500 Atau 1.445 Jadi Seperti itu Aja Trading Di Saham Sido Tapi Tiap Hari Juga Dia Bikin Sido Yang Bahaya Itu Kalau Bapak Ibu Pasang Buy Di Harga Pucuk Kadang Dia Ke Bawah Juga Sama Kayak Dia Narik Harga Saham Dari Bawah Ke Atas Dan Sido Sering Juga Menurunkan Harga Saham Dari Pucuk Nah Seperti Ini Harga Penutupan Ada Di 1.240 Dan Harga Tertingginya Ada Di 1.420 Ini Kan Saat Dia Breakout Jangan Coba Spekulasi Buy Buy On Breakout Untuk Sido Buy On Breakout Kalau Saya Tidak Berlaku Perlu Hati-hati Karena Bahaya Buy On Breakout Sido Ini Kadang Keseringan False Breakout Nah Ini kan Bapak Ibu Lihat Ciri-cirinya Sering Buat False Breakout Jadi Kalau Sido Ini Strateginya Buy On Support Seperti Itu Aja Ya Seperti Itu Aja Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Apabila Channel Burner Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Samnya Bisa Klik Tombol Berlangganan Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Aja Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih